Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video tersebut. Pemirsa harga cabai rawit di Kabupaten Nganjuk naik drastis sejak 2 pekan terakhir. Harga di pasar grosir mencapai Rp75.000 hingga Rp80.000, sedangkan di petani harganya mulai Rp40.000 hingga Rp65.000. Lonjakan harga drastis ini menjadi berkah bagi petani karena memperoleh keuntungan besar. Para petani cabai rawit di Desa Rowo Mato Kejamatan Patian Rowo Kabupaten Nganjuk memulai panen terakhir untuk musim ini. Panen kali ini cukup mengembirakan bagi petani, bahkan sejak 2 pekan terakhir. Sebab harga cabai rawit naik drastis dibanding harga normal biasanya. Kalau biasanya harga cabai rawit berkisar Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram, kini sudah mencapai Rp40.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Bahkan harga di pasar grosir Sukomoro Nganjuk sudah mencapai Rp75.000 per kilogram. Sedangkan harga di ajaran diperkirakan mencapai Rp100.000 per kilogram. Naiknya harga cabai rawit ini diperkirakan karena stok sudah menipis, termasuk di petani yang saat ini sudah masa panen terakhir. Sebab para petani sudah mau beralih untuk menanam padi. Bahkan sebagian petani yang sebelumnya menanam cabai saat ini sudah menanam padi. Bu, kalau sekarang harga cabai di petani ini berapa, Bu? Rp45.000, kadang Rp50.000. Sampai Rp60.000 juga? Iya, sampai kemarin Rp60.000. Ini kalau menurut petani sudah harga mahal atau normal? Ini sudah mahal, Mas. Kemarin kan masih ngebiose-ngebiose, kan cuma Rp20.000, kadang ya Rp25.000. Jadi untung besar ini ya, Bu? Iya, untung besar. Cuma ini kan sudah habis gitu, Mas. Oh, ini sudah mau habis? Iya. Ini sudah panen terakhir atau? Iya, terakhir. Ini mau ditanami padi. Mahalnya harga cabai ini pun menjadi berkah tersendiri bagi para petani. Mereka mendapat keuntungan jauh dibanding masa-masa panen sebelumnya. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng, biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV.